Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah pada sebelumnya kita mengetahui tentang al-usus al-lughawiyah dan sebelumnya al-usus as-saqafiyah dan sebelumnya al-usus al-nafsiyah li tasnif atau li tasmim kutub ta'lim al-lughawah al-rabiyah pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh, ini anatomi kita bedah kita lihat secara detail bagaimana buku pembelajaran bahasa Arab yang ada ini kita mulai dari yang pertama nanti insyaallah kita akan bahas juga buku yang lain kitab al-arabiyah by naya da'ika ini versi 2 al-isdar as-sani kita bahas dari kitab al-talib nah disini ada penulisnya dijelaskan penulisnya Abdurrahman bin Ibrahim al-Fawzan ini dari jamiah imam dari jamiah malikfad diriyat kemudian Dr. Mukhtar At-Tahir Hussein beliau ini adalah salah satu dari penulis dulu kitab al-arabiyah beliau berumur sudah cukup tua mungkin sampai 80an tahun dan kita Alhamdulillah pernah bertemu dengan beliau ini Ustaz Syekh Mukhtar At-Tahir Hussein sudah cukup tua sekali dan sangat mumpuni dalam penulisan buku-buku ajar Dr. Mukhtar At-Tahir Hussein ini pembimbingnya Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Shay ini di situsnya Arabic for all .net ini bisa dilihat di internet dan bisa di browsing isinya apa saja termasuk rekaman-rekaman yang ada itu ada disitu suara rekaman suara untuk buku ini disini merupakan pengembangan dari buku yang pertama dulu versi pertama nah ini versi yang kedua nah ini mukut dimah seperti ini ini harus kita pelajari harus kita ketahui kita dari orang PBA yaitu harus mempelajari ini kalau dulu kita hanya langsung ke isi langsung ke adersul awal al-wakhtati ula tapi tidak sekarang kita harus memahami seperti ini nah ini adalah pengenalan isi dari buku ini penjelasan anatomi anatomi dari buku yang ada setiap buku mesti ada seperti ini mukut dimahnya ini ta'rif bis sil silati al-rabi ini tujuannya ahdaf asil silah tujuannya adalah tamkin membuat pembelajar itu mumpuni memiliki kompetensi berikut al-kifayat al-kifayat ataliyah kifayah luwawiyah kifayah itisoliyah kifayah sakofiyah ini tujuan tiga tiga ini tiga-tiganya ini kifayah luwawiyah kifayah itisoliyah kifayah sakofiyah itu adalah tujuan pembelajaran bahasa arab untuk non-arab al-kifayah luwawiyah kompetensi bahasa kompetensi kebahasaan ini mencakup kosa kata kowaid kowaid perubahan perubahan yang kita kenal dengan sorof itu masuk di kategori al-kifayah al-luwawiyah termasuk aswat disini aswat kemudian tarogit tarogit itu kowaid kemudian al-kifayah linti soliyah kompetensi komunikasi jadi bagaimana berbahasa itu tidak hanya mandek di pertama kifayah luwawiyah saja tapi juga bagaimana diungkapkan baik dalam tulisan maupun dalam bentuk tulisan kemudian al-kifayah kompetensi budaya kompetensi tiga-tiganya ini merupakan tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab kifayah luwawiyah ini maharad luwawiyah arba'at yang pertama al-awal maharad luwawiyah al-arba'at bahaya istimah kiro'ah kalam kitabah ini kifayah luwawiyah nah yang bak kifayah luwawiyah yang bak itu aswat kemudian mufrodat kemudian kawa'idun nahwi wassorfi wal-imlah kawa'idun sama dengan tarogib kawa'idun nahwi wassorfi wal-imlah ini masuk dalam kategori tarogib jadi 4 kemahiran bahasa dan 3 unsur bahasa itu masuk dalam kategori al-kifayah al-ruwawiyah al-kifayah arti itisolia yaitu memberikan kemampuan pengetahuan kepada pembelajar supaya dia mampu berhubungan berkomunikasi dengan native speaker dengan orang arab asli itu tujuan utamanya seperti itu nah karena kita gak ada orang arab asli sesama kita para pembelajar bahasa arab itu al-kifayah al-tisolia kemudian al-kifayah estakofiyah nah ini memberikan pembelajaran pembekalan kepada pelajar kepada murid tentang sisi-sisi yang berbeda dari budaya bahasa yaitu budaya arab islami disamping budaya internasional yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar islami nah tiga ini tiga inilah merupakan tujuan dari kitab sisi-sisi kifayah lukhubiyah kifayah tisoleh dan kifayah sakofiyah nah kifayah lukhubiyah saya ulang lagi yaitu ada empat kemahiran bahasa dan tiga unsur bahasa kemudian kifayah tisoleh bagaimana agar pembelajar ya murid itu bisa memiliki kemampuan berkomunikasi dan yang ketiga yaitu kifayah takofiyah atau budaya kompetensi budaya yaitu memberikan pemekalaan dari sisi budaya yang berbeda-beda budaya bahasa Arab Islam disamping budaya internasional bagaimana cara mereka pepergian naik pesawat bagaimana ketika kehilangan bagaimana ketika bertemu dengan teman berpisah dengan teman bagaimana cara ketika ditanya itu jawabannya bagaimana nah ini budaya nah ini pertama jadi buku bahasa buku bahasa itu harus mencakup bagaimana sebuah buku itu bisa merangsang tiga kompetensi bahasa ini nah ini yang pertama ini kemudian langsung saja kita masuk ke anatomi buku ini nah ini selalu demikian buku Arab Banya Deka itu satu wahdeh atau satu ders satu ders itu selalu ada satu wahdeh satu wahdeh satu unit satu wahdeh itu selalu ada tiga kiwar selalu ini kiwar awal sani salis kemudian diikuti dengan ini ada mufraudet jadi kiwar kemudian mufraudet dan tadribat mufraudet kemudian tadribat mufraudet yang komplek dari kiwar kiwar yang ada ini kemudian ditambahkan lagi kosa kata yang mendukung atau mufraudet idofiyah kemudian diikuti dengan tarok diambil dari tiga kiwar yang ada kemudian dilanjutkan dengan aswat dan faham lumasmu merujuk kepada kiwar yang ada jadi aswat diambil dari kiwar yang ada kemudian maharatul kalam mengembangkan kiwar yang ada kemudian mengembangkan kiwar yang ada kemudian maharatul kitab itu selalu demikian di alkitab al-arabiyah dan halamannya pun konsisten kiwar awal itu dua halaman seperti ini ini al-arabiyah dibuat memang seperti itu jadi disini terutama cicilit satu yang untuk pemula kiwar disini merupakan apa ya jadi ini merupakan kunci dari masuk ke pembelajaran itu sendiri jadi semua semua unsur bahasa dan semua kemahilan bahasa yaitu bertumpu pada kiwar tiga kiwar inilah yang merupakan kunci masuk kepada unit yang sekarang diajarkan atau yang sedang dipelajari ini jadi penambahan kosa kata terus kemudian penambahan taroki ya termasuk aswatnya itu semuanya dicurahkan ya difokuskan pada tiga kiwar ini intinya dari tiga kiwar ini adalah merupakan penangsa atau pemberi ini treatment kepada materi selanjutnya jadi itu yang dilakukan oleh kitab awrabiyah daina yataika kemudian lanjut kita langsung masuk saja ke materi pertama atau wahdah ulah al-wahdah al-ulah ini lengkap sekali dalam menjelaskan apa yang akan disajikan at-tahiyah wat-ta'aruf unit yang pertama selalu diisi dengan gambar gambar yang menunjukkan isi materi itu jadi judulnya apa unitnya apa kemudian ada gambar yang menunjukkan itu selalu demikian nanti di wahdah sania juga sedikit wahdah salisa juga begitu wahdah romia juga demikian sampai 16 wahdah selalu demikian kemudian dimulai dari hiwar nah hiwar inilah yang merupakan kunci masuk untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya jadi move rotate nanti disini ini dan orang yang ditampilkan disini memang orang beneran jadi foto ini foto untuk orang yang betul memang ada ini pengembangan dari jilid satu dulu kalau jilid satu dulu itu mungkin masih gambar yang ini lukisan tapi kalau ini semuanya orang orang beneran ini kita lihat disini ini tarokib ismi khalid mas muka itu tarokib ismi khalid ini tarikib inilah yang nanti dikembangkan di tarokib maupun di pembelajaran aswad maupun maharo istimah maharo kalam semuanya ini yang perempuan gambarnya juga demikian terus dilanjutkan dengan kosa kata nah dilanjutkan dengan kosa kata nah ini ada perbedaan diantara ahli bahasa apakah kosa kata dulu kosa kata dulu diajarkan baru kemudian materinya kalau mazhabnya Allah Rabiah Benayat itu mereka menyatakan ini mazhab terbaru ini pendapat terbaru kita mengajarkan materi dulu baru kemudian kosa kata kalau mazhabnya silsilat ta'lim itu mereka klaim itu katanya mazhab lama itu dimulai dari mufrodat dulu baru kemudian pelajaran makanya di Allah Al-Rabiyah 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 silsilat silsilat ta'lim yang digunakan di ma'ahad itu selalu dimulai dari mufrodat baru kemudian pelajaran itu pendapatnya berbeda tapi kalau Al-Rabiyah PNJDK ini tidak jadi dimulai dari materi dulu hiwar hiro'ah atau apa kemudian kosa kata ini kosa yang ketiga yang ketiga perhatikan ini hiwarnya dari hiwar ini lalu kemudian nanti akan materi-materi selanjutnya itu dari situ sumbernya nah ini mufrodat dari materi hiwar yang ketiga ini mufrodat asasi kosa kata utama lalu kemudian disambung dengan masih hiwar lagi hiwar asalis kemudian diikuti dengan kosa kata kemudian latihan latihan kosa kata bagaimana latihan kosa kata ini diantaranya ini diantara cara kita membuat soal latihan kosa kata disini ada gambar lalu kemudian guru membaca membaca gambar itu kemudian murid nyentang disini mencentang atau disini silang kalau yang benar yang benar di jentang yang salah disilang jentang silang itu diantara cara membuat latihan kosa kata ini cara yang lainnya cara yang lainnya guru membaca ini ada alif bak takjim urut alif bak jim dan guru membaca soal pertama misalnya ugh berarti yang betul yang mana misalnya yang betul di yang di jentang nah kemudian soal sani itu turkia turkia yang jentang itu diantara membuat latihan kosa kata kemudian ini mufrodet idofia ini mufrodet idofia atau kosa kata tambahan mufrodet idofia ini lihat dengar ulangi simbolnya demikian lihat dengar ulangi lihat dengar wahid isnan salah bukunya seperti ini mufrodet idofia baru kemudian masuk ke tarokib tarokib ini mengacu kepada viewer yang tiga jumlahnya tadi hal antabakistani itu ada di sana ini tarokib penjelasan kowaid ini kowaid tapi tidak secara teori tapi langsung secara praktek hal antabakistani itu sudah kowaid bagaimana cara menggunakan hal kemudian bagaimana menggunakan anta dan bagaimana khobernya ini muktadak khobar dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan hal laki-laki dengan laki-laki kemudian yang perempuan dengan perempuan mu'anas dengan mu'anas mu'zakar dengan mu'zakar mu'frod dengan mu'frod kemudian langsung penggunaan jawabannya na'am ana'am pakistani ini pembelajaran tentang muktadak dan khobar sekaligus bersesuaianya mu'zakar dan mu'ana sekaligus bagaimana cara menggunakan kata tanya dan bagaimana menjawabnya itu tarogit tarogit nahwiyah atau sering disebut sebagai nahwu fungsional nahwu fungsional bukan nahwu teoretis nahwu al-wazifi nahwu fungsional langsung dipraktekan dalam kalimat ini kemudian dibuat seperti di atas target yang berikutnya hadha ahi huwa mudarris hadha ahi huwa mudarris ini sekaligus melatih yang perempuan ukh mudarrisah hadhi uhtihya mudarrisah ini penggunaan muktadak khobar sekaligus domir domirnya bagaimana penggunaan isim isyarah muktadak khobar ya kan ma'ifat tapi tidak kita ajarkan kepada murid hadha itu isim isyarah digunakan untuk lebih korib nah tidak begitu tapi kita mengajarkan kepada murid bagaimana menggunakan hadha dan bagaimana menggunakan huwa terus sebenarnya kalau perempuan dirubah menjadi apa nah demikian ya jadi ini buku ini merangsang pembelajaran kowaid tetapi tidak dengan teori dengan praktek nah ketahu kowaid untuk pemula seharusnya seperti itu jadi kita tidak perlu menjelaskan tata khobar apalagi ini untuk pemula ya walaupun kitab al-rabiyah benayat eka itu secara usus nafsiyahnya atau landasan psikologisnya ini digunakan untuk perguruan tinggi dari sisi umur ini digunakan untuk perguruan tinggi tetapi mereka pengetahuan mereka masih rendah di bidang bahasa Arab maka tidak perlu digunakan diajarkan kowaid yang sifatnya teori ya ini ya lanjut target yang ketiga bisa dilihat ya kemudian target yang ke ke kelima ya 3, 4, 5 ada 5 target disini yang diajarkan nah kemudian target yang jumlahnya 5 tadi itu ya dirinci ya dirinci dan diringkas dalam satu halaman saja ya anatolib anamudaris antatawib antamistri antaturki ya kemudian untuk perempuan menjadi anatolib ya nah demikian terus kemudian min aina antah nah ini semuanya target-target yang ada ini ringkesan dari target yang kita ajarkan itu di atas ini di atas ini dan merujuk kepada hiwar yang jumlahnya 3 di atas itu jadi ini pembelajaran bahasa untuk pemula itu sangat disarankan dimulai dari hiwar ya selalu dimulai dari hiwar untuk SD SMP bahkan mungkin SMA ya itu tetap kita pakai itu ya nanti kita sarankan ya semuanya memakai hiwar dahulu jadi hiwar ya hiwar hiwar itu kunci masuk pada pembelajaran jadi materi-materi selanjutnya nanti mengacu kepada hiwar yang ada ya kemenak sudah menentukan KI-KD atau judul-judul atau tema-tema ya dalam pembelajaran bahasa Arab untuk SD kelas 1 SD kelas 2 atau MI MI kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu harus ada temanya masing-masing nah dari dari tema yang ada itu kita susun menjadi materi pembelajaran seperti ini nanti semuanya semuanya punya tugas untuk menyusun materi-materi itu masing-masing satu pelajaran saja satu dari saja ya terus dari sini lanjut ke aswad nah ini aswad itu perlu di ajarkan secara seperti ini secara teori dan praktek seperti ini untuk pemula dan TSD kelas 1 2 3 4 itu paling tidak itu harus ada materi aswad nah bagaimana cara mengajarkan aswad aswad itu ada 3 3 gul atau 3 tujuan pertama adalah atarruf asawti mengenal suara ini yang pertama ini tadrib awal itu menjelaskan suara mengenal suara ini suara khok suara khok bukan khok ya tapi khok suara khok kholid kholil nah ini guru mengulang berkali-kali suara khok kemudian yang kedua tam yis sauti tam yis asauti suara khok dengan suara khok itu mungkin mirip karena itu ini perlu di ajarkan menurut pendapat kitab al-arabiyah benayatai kalau kita merasa tidak perlu berarti tidak perlu kita mengajarkan suara khok dan khok ini kalau suara dari lidahnya orang Indonesia itu saya kira jauh berbeda tapi kalau A dengan A nah itu yang perlu dijelaskan diajarkan jadi taruh sauti mengenal suara mengenal bunyi kemudian tam yis sauti tem yis sauti membedakan antara bunyi yang berdekatan suara sa dengan sa sa dengan so so dengan sya itu semuanya berdekatan itu itu perlu diajarkan ko dengan ka mungkin yang diajarkan disini ko dengan ka bukan ko dengan ka tapi ko dengan ka untuk kita di Indonesia kemudian yang berikutnya ini atajrit as sauti atajrit as sauti yaitu mengucapkan atau mendengarkan bunyi dalam kalimat yang sempurna kalimat utuh kalimat utuh kalau ini dua-duanya ini berbasis kata ini mengenal berbasis kata ini juga demikian berbasis kata yang kedua ini tam yis sauti membedakan bunyi yang ketiga ini tajrit sauti abstraksi suara dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian abstraksi suara jadi mendengarkan atau mengucapkan mengucapkan bunyi dalam kalimat yang sempurna nah ini untuk yang dipilih dalam kitab tawar benedek itu selalu ayat-ayat quran dan kebanyakan dari juz 30 kebanyakan ini tidak semuanya juz 30 ini banyak juga yang tidak juz 30 kemudian dilanjut dengan maharatul istimah fahmul masmu nah fahmul masmu ini demikian mazatnya cara diantara cara mengajarnya ini ada dua gambar nah kemudian guru mengucapkan ini dua gambar nanti ada buku gurunya guru mengucapkan kata terus kemudian murid nyentang dan nyilang nyentang yang benar nyilang yang salah seperti tadi dalam pembelajaran muflodat tadi itu nah ini maharatul istimah ini juga demikian istami semadok malamah soab film robba al munasib nah ini diantara maharatul istimah untuk pemula nah disini ada percakapan ya guru mengucapkan persakapan yang cocok nah kemudian murid mencintang diantara dua ini mana yang benar diantara empat ini disini diurut dari 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 keyword yang dibacakan guru nah misalnya nomor satu itu jawabannya di ini berarti ini ditulis angka satu nah kemudian keyword yang kedua itu di gym misalnya jadi ditulis nomor dua ini diantara cara-cara pembelajaran maharatul istimah kemudian dilanjutkan dengan maharatul kalam jadi maharatul kalam itu merangsang murid bagaimana mengungkapkan ini diantaranya ismi fatima ana misri ya ana min misri nah ini untuk anak-anak anak-anak SD terutama jangan menggunakan negara ya cukup nama-nama desa atau nama-nama kota di sekitar kita jadi sakofahnya enggak 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 kalau negara ya cukup nama kota atau nama desa di sekitar kita ini perlu disesuaikan yaitu itu khusus an nafsia ya bagaimana kosa kata yang demikan ini cocok enggak untuk anak-anak itu landasan psikologis jadi faktor umur ya usia ya umur itu sangat mempengaruhi pembelajaran ini nah kita pengorobiah BNI-YTK ini dipergunakan untuk perguruan tinggi atau anak umur menginjak dewasa ya 17 tahun ke atas kalau digunakan untuk anak SD kalau satu apalagi nggak cocok sangat tidak cocok nggak nyentol mereka itu ya terus ini ini merangsang bagaimana mereka berbicara ya ini merangsang bagaimana mereka berbicara terus kemudian dilanjut dengan maharadul kiro'ah nah kiro'ahnya cukup sederhana disini atau bisa dikailang sangat sederhana mungkin ini tidak kita contoh sederhana ini dia dibuatlah kiwar ya kiwar dibuatlah teks dari cerita yang mengungkapkan misalnya ana mahmu ana min siduarjo ana siduarjo wi misalnya itu maharadul kiro'ahnya demikian ini ini mencari yang cocok ini huah ini kan huah yang cocok huah ini sangat sederhana sangat sederhana tapi tidak apa kalau contoh untuk anak anak yang kelas 1 kelas 2 itu untuk maharadul kiro'ahnya untuk yang kelas tinggi kita sesuaikan dengan umur mereka lanjut ini menjodohkan ini dapat kita contoh ini diantara tadribat-tadribat yang dapat kita gunakan untuk melatih berbagai macam maharadul maharadul kalam itu bagaimana latihannya maharadul istimah itu bagaimana latihannya kita contoh dari sini dari buku ini ini kita pengoroh di HPN ya baik nah ini untuk maharadul kitabahnya maharadul kitabahnya ini sangat sederhana juga walaupun buku ini untuk dewasa untuk perguruan tinggi tapi saya rasa ini sangat kurang untuk anak perguruan tinggi untuk anak SD misalnya dari diantara roh kitabah itu kan menyalin 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 kiro'ah teks kiro'ah yang kita buat di atas ini misalnya suruh murid menyalin disini tadi anak mahmud anak min siduarjo anak siduarjo wii nah itu disalin beberapa kali disini ya maharadul kiro'ahnya suruh membaca itu maharadul kitabahnya suruh menyalin sampai lima kali misalnya nah itu sudah menjadi maharadul kitabah untuk tingkat mula menyalin bisa juga berupa dikte nah tadi kan sudah menyalin lima kali ya lima kali menyalin nah kemudian diktenya imlaknya guru membacakan itu bukunya murid ditutup dan murid menulis menulis di bukunya masing-masing itu sudah maharadul kitabah jadi anak mahmud itu bagaimana murid menulis tanpa ada contoh itu sudah maharadul kitabah yang cukup menantang bagi anak-anak yang pemula sekalipun itu juga dapat dipakai untuk tingkat yang lebih tinggi kelas 6 SD pun bisa dipakai bahkan untuk perguruan tinggi sekalipun itu bisa dan itu juga sering saya memakai itu untuk maharadul kitabahnya nah ini ini anatomi dari kitab Alarabiyah Baina Yataika untuk maharadul kitabahnya ini saya kira kurang cocok untuk maharadul kitabahnya dan kita perlu memodifikasi itu nah masuk ke unit yang kedua juga di jet pola yang sama ini kan tentang usrok gambarnya demikian ini gambar foto orang yang betul ada betul-betul orang seperti ini orang-orang yang masih ini mereka memfoto orang yang ada dan izin dan mengatakan itu memang betul akan ditulis di buku ajar kami mereka mengatakan demikian ini hiwar sama nanti juga seperti itu anatominya sama jadi kita perlu ini anatomi dari kitabah Alarabiyah Baina Yataika yang selalu konsisten betul-betul konsisten ada tiga unsur bahasa kemudian empat kemahiran itu selalu diajarkan di sini tiga unsur bahasa sekali lagi tiga unsur bahasa aswat mufrote tarokib dan arba maharot beluhawiyah istimah kalam kiroah dan kitabah itu selalu konsisten dimulai dari hiwar untuk memasuki materi selalu itu untuk pemula di sini nanti untuk buku yang kedua itu ada lagi jadi tidak mulai dari hiwar sebagian besarnya tapi sudah masuk ke kiroah nah ini supaya dapat dimengerti dengan baik inilah anatomi dari kitab Alarabiyah Baina Yataika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh